selamat menikmati karena disini ada stasiun pandu pilot stasiun muarpega ya betul kalau dilihat sih memang tempatnya keren dan kebetulan tadi sudah ngobrol-ngobrol juga dengan dengan orang ini dari kepanduan muarpega mereka lagi sibuk ternyata ya lagi sibuk lagi sibuk memantau dan memonitoring karena beberapa hari yang lalu itu ada insiden ada kecelakaan di laut ya kalau tidak salah ada orang jatuh terus mayatnya itu belum ditemukan sampai sekarang jadi ada tim SAR kemarin juga dari Samarinda sudah beberapa hari disini masih proses pencarian dan belum ditemukan juga ini mungkin sekalian minta bantu doanya teman-teman biar bisa ditemukan ya korban tersebut dia informasi yang mimin terima itu dia lagi lagi pakai perahu nah itu menjatuh cuma kita tanya teman kita nih kayaknya dia tahu nih mungkin bisa penjelasan sedikit mas Rudin tentang kejadian insiden di laut itu yang orang hilang itu oke jadi yang saya dengar beritanya itu kalau gak salah ini korban ada dua orang dari muara ulu dari muara ulu ya jadi dia pergi ke handil dia tuh bawa perahu isinya tuh muatannya dia bawa galon 30 jadi 30 galon ya banyak memang jadi dari handil dia perjalanan ke muara ulu di daerah muara pegasi ini itu kebetulan cuacanya memang ekstrim lah ya lagi habis hujan deras kan badai jadi kapalnya itu terbalik jadi satu korban itu bisa selamat karena dia di laut dia rumpang sama pohon nipah yang hanyut jadi ada yang selamatkan oh jadi sempat ini ya berpegangan dengan pohon nipah jadi yang satu ini korban belum ditemukan sampai sekarang makanya itu kita kesini kebetulan gak ada petugasnya karena sedang melaksanakan tugas lagi pencarian sampai hari ini yang saya dapat oke terima kasih mas Erdin jadi seperti itu informasi yang kita terima memang tidak jauh berbeda tadi sebenarnya kita mau ngobrol sama timsarnya ya cuman keburu timsarnya udah berangkat buru-buru dia jadi kita gak sempat minta penjelasan lebih lama jadi mungkin ini jadi sekali apa ya sekaligus simbawan untuk teman-teman jadi kalau kalau kita lagi beraktifitas di atas air di laut atau di sungai usahakanlah kita harus punya pelampung kalau memang tidak bisa berenang pakai pelampung biar bisa berenang pun juga harus pakai pelampung sebenarnya karena yang namanya musibah itu kita gak tahu ya entah kita kebentur kita jatuh dalam keadaan pingsan meskipun kita pintar berenang kita bakal tenggelam juga karena kita gak sadar karena kita pingsan ya kan nah itu dia jadi teman-teman segitu dulu kali ya informasi untuk di ini sebenarnya tadi kita mau tanya-tanya soal kepanduan Morpega nih karena disini ada stasiun radio pilot station Morpega mau ngobrol-ngobrol cuma kebetulan orang yang lagi sibuk karena mereka harus monitor berkomunikasi dengan tim SAR yang lagi ada di seberang sana di seberang pulau ini ada yang ada pulau di seberangnya lagi disitu ada kampung namanya Muara Ulu nah lokasi kejadiannya disitu sayang sekali kita gak bisa kesana karena transportasinya terbatas tapi kita doakan semoga cepat ketemu dan pastinya keluarga korban juga sudah menanti-nanti kita juga belum bisa memastikan kondisi korban itu seperti apa karena sudah beberapa hari kurang lebih ada 3-4 hari korban belum ditemukan oke mungkin segitu dulu informasi dari Muara Jawa Update semoga bermanfaat terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih telah menikmati